kita punya paket baru, lampu, ini lampu apa speaker sih? lampu, kaya speaker itu dia kaya speaker, dan merknya JW Speaker dan ini, ini yang Evolution 2 Evolution 2, Evolution J2, yang baru Offroad 4x4 speciality, berarti bisa buat mobil-mobil tema khusus nih bukan tema khusus ya, nanti kalau nontonnya lain mobil tematik siapa yang bisa waktu kecil, suka masak-masak ini? gua suka tapi ga, ini gede banget oke, di dalemnya ada, gua ngaturin apa harusnya ini, wiring set, buat dia punya DRN wah lampunya, men wah, bawangnya bawa barang baru kenapa sih mesti dicium? ya gapapa, enak aja bawangnya, bawa barang baru kalau giliran gua nyiumin kulit gentangan tau, wak? iyalah gua nyiumin lampu nih, udah boleh kita buka apa? boleh 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 oke ya, boleh 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 oke ya, boleh boleh oke, ada DRL nya oke terus dia sekarang hitam dengan tulisan warna merah ini kan kaya yang di JK JK itu kan? iya iya kayak lampu happy kaya, apa sih kucing-kucing di kartun Jepang tuh yang lampu matanya cuma gitu, kalau lagi happy yang kayak gini nih oke ya memang lampu dari Amerika sih, makanya dia konotasi sama JK ya yes enggak banyak JK yang pake? banyak-banyak dan ini gua suka, beam patternnya gua suka oke, dan speknya kalau menurut pay per se ya, ini ukurannya 7 inch oke, 7 inch nya sama kaya Land Rover, JK 7 inch sebenernya universal ya ini cukup universal pake Tuff, Tuff Rocky, pake 7 inch, Jimny terus ini juga dual burn high beam, wow iya, jadi dia dual burn tuh ada 2 lampunya ya ini led, ini led, ini masing-masing led jadi dia enggak satu proyektor yang dipake untuk jauh rumah deket enggak iya, jadi beda-beda jadi ini jauh deket oke terus lumen nya itu ada 1770 1770 lumen guys guys itu low beam loh ya, low beam iya low beam, tapi efektifnya tuh efektif lumens nya iya itu raw nya tadi kan, raw nya itu 1770 lumen efektif nya itu 750 lumen iya oke, terus on dual burn high beam dia raw lumens nya 3200 V wow dua kalinya itu, dan efektif lumens nya adalah 1260 V 1260 Lumen, itu on high ya terus operating voltage nya itu antara 9 sampai 16 V hmm terus emmm ya gitu-gitu deh iya speknya sebegitu aja dan yang gue suka dari lampu ini tuh dia enggak bikin silau orang di depannya iya karena ini beam pattern nya bener-bener kayak dipotong gitu iya, kalau lampu bagus tuh lu keliatan kayak garis sek gitu ya iya dan perhatiin ya, kalau beli lampu itu ada RHD dan ada LHD gila ya gila ya gila ya gila ya gila ya oh bisa ya, ada left hand traffic, ada lampu buat left hand, ada lampu buat right hand iya dong, kalau lu lampu yang right hand traffic nih kayak kita right hand tuh lu perhatiinnya kalau kita nyalin lampu pasti ekornya lampu itu sebelah kiri lebih tinggi iya dia untuk sorot supaya lebih jauh ya, sebelah kiri kita lebih iya kalau yang kanan kita tembak tinggi, sama kayak kiri iya orang dari depan silau oke 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 dari serpili kiri ya sebaliknya oke oke keren 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 ini baru bulan lalu udah masuk iya dan harusnya kita dari bulan lalu udah review cuma karena kondot sibuk dia sekarang punya restoran baru tempat ngopi baru jadi ya gitu iya bukan, bukan restoran sih iya kadang, kadang bang coyup suka lebay jadi tolong jangan didengarkan itu cuma kiosk teh kecil kiosk teh kecil tapi itu something iya enak tehnya recommended banget, lu harus beli semua nanti kalau dari gojek, lu harus beli ya tapi lu nanti tau, yang di seputaran pulau emas lu harus beli kalau nggak, dia nggak mau bikin vlog lagi lanceng lanceng ini malem nih sekarang sebenarnya ini momen yang pas ya tapi kita nggak usah pasang di rumah lampu kali ya colokin kaki aja cukup kali ya iya mau pasang juga boleh tapi biasanya sih barang yang udah nempel itu agak susah gitu loh lepasnya tuh agak susah kita colok ribet dong, ribet udah malem, gelat, lu harus bogar-bogar rumah lampu nggak enak bongkar yang lampu sekarang sih gampang cuma kalau lampu ini udah nempel di mobil itu kayaknya lepasnya susah gitu iya tapi ya ya serah lu, kalau lu mau pasang sekarang nggak apa-apa gitu jadi kan ya lumayan masalahnya gue mau dikasih juga tapi nggak bisa dipasang di VX gimana ya gue pengen banget, masa gue harus pasang masa gue harus ganti rumah lampu dulu gitu mobilnya lah ganti ini nggak mau VX all the way Land Cruiser Land Rover Land Rover what? Land Rover what? bisa dipasang di Land Rover ya bisa dipasang di Land Rover tapi karena mobil gue sekarang VX jadi nggak bisa dipasang terpaksa DIY speaker apa nggak keluarin yang buat VX ya sebenarnya yang kotak ada tapi kotaknya bukan kotak kecil dia kotak yang panjang gitu iya kijang kotak kijang kotak tau udah oh gini dong kotak persegi eh apa namanya bujur sangkar ferroza iya bujur sangkar yang nggak bisa dipasang nanti gue sama aja bukan kotak kecil yuk kita coba yuk kita test kita lihat patternnya oke ini yang tadi gue bilang kotak yang kalau ada kijang kotak atau ferroza ini gue mau berarti gini ya ganti apa sih? ganti apa sih? ganti labu begitu VX-mu bisa sih bisa lah wow cuacanya yang bagus ini sebenarnya gelap banget sebenarnya ini kayak gini oke oke mari mulai oke ini gambarnya gue jelankin sedikit biar terang terang bisa lihat saja ini yang ini ya lampinnya wah terang banget bro waduh keren keren jadi ini ini lampu dekat garisnya kelihatan ya gila ya disini kita lampu jauh ini jauh ini jauh ini jauh ini jauh ini jauh gila ya terang banget ya ini lampu dekat ini yang jelas nih lihat disitu tuh kelihatan batasnya tuh garis segitu doang jadi gak nilau ya yang tadi gue bilang yang satu ini adalah lampu kecil ini kalau kita lampu senja kita ngomong ini lampu senja oke ini lampu senja ya nah yang ini sebenarnya adalah DRL ini lebih terang kan oh ini lebih terang ini DRL ya ini DRL oke kalau ini adalah lampu dekat kalau lampu dekat dia bawa gak nyala oh cuma satu doang ya ya ini yang bawa mati oke kalau lampu jauh baru bawa nyala oke oke ya reviewnya ini lampu sih bagus banget sinarnya gue suka patternnya kalau JW yang pertama kali keluar itu kan beamnya bener-bener fokus jadi cuma di satu titik itu aja gitu loh yang bias ke samping kiri kanannya gak banyak kalau yang Evolution udah mulai bagus tapi masih ada sedikit spot yang dominan gitu kan yang di Evolution J2 ini dia udah bener-bener spreadnya udah bener-bener bagus jadi gak ada spot yang di tengah gitu gak ada